Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tabanan menyerahkan hibah berupa gedung dan fasilitasnya ke Kejaksaan Negeri Setempat. Hibah ini diserahkan langsung Bupati Niputu Eka Wiryastuti kepada pihak Kejaksaan Negeri Tabanan kemarin. Sebagai komitmen untuk mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Tabanan di bidang hukum, pemerintah Kabupaten Tabanan menyerahkan hibah fasilitas gedung kepada pihak Kejari Tabanan. Resmian fasilitas gedung hibah digelar kemarin ditandai dengan pemotongan rangkaian bunga yang dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Idianto didampingi Bupati Niputu Eka Wiryastuti dan Kepala Kejari Tabanan Niwayan Sinariati. Hibah, fasilitas gedung ini sendiri adalah bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Tabanan di bidang hukum. Diresmikannya gedung hibah ini, Bupati Niputu Eka Wiryastuti pun berharap dapat memudahkan pelayanan kemasyarakat dalam penegakan hukum di Bali khususnya Tabanan. Hal ini juga membuktikan bahwa Pemkap Tabanan tetap bersinergi dengan kejaksaan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Niwayan Sinariati menyampaikan, untuk memberikan pelayanan hukum yang maksimal kemasyarakat dibutuhkan sarana-prasarana sebagai peninjangnya. Untuk itu, adanya gedung baru ini pun diharapkan dapat menambah semangat dan kinerja jajaran kejari dalam menjalankan tugas. Suatu saat, mungkin sedapet kami sampaikan laporan kronologis, suatu saat kami di rapat Korpom Pindah, kami mengajukan permohonan hibah kepada Bupati Pemerintah Daerah Pemerintah Tabanan. Saya nirik beliaunya, saya mengajukan bahwa di dalam pelayanan masyarakat, kami juga mohon untuk mendapatkan hibah kantor bisa kami laksanakan. Terima kasih kepada Ibu Bupati, selaku kepada daerah yang telah membutuhkan program kejaksaan Negeri Tabanan, yang telah memberikan bantuan, yang berupa dana hibah, sehingga kantor kejaksaan Negeri Tabanan ini dapat diperbaiki, lebih ada peningkatan. Terut hadir dalam peresmian gedung hibah ini, Sekda Tabanan IGD Susila, Rokopimda dan Jajaran Kejari Tabanan, beserta OPD terkait di lingkungan Pemkap Tabanan. Dari Tabanan, Imadi Argao, Ainyus, melaporkan.